Saya mau tahu, yang mana wajan parkir kita ya, Pak? Yang mau dikasih 5,5 hektar? 5,5 hektar kan mau dikasih gitu? Yang dikasih gitu, Pak. Oh, benarnya termasuk di dalamnya ini, Pak. Stadion, kemudian kolam. Di depannya kolam, terus ada jalan, Pak. Yang ini siapa? Yang ini, Pak. Sudah dulu, yang ini, sih, deh. Kita nggak dikasih ini? Kalau ini, Pak. Yang dipagar, sampai dipagar kita punya. Kalau ini sebenarnya kita juga berserat di situ. Tapi, dia belum serahkan, kan? Belum, Pak. Karena persoalan ini di BPN. Bukan. BPN lain lagi. Yang 5,5 hektar itu sekarang lagi boleh nama. Lagi proses. Iya, Pak. Betul. Jadi tambah 3,3, 8 hektar. Nanti sudah di tangannya MIGMTD, Pak. Rencananya baru. Bagaimana caranya kita melanjutkan? Alasnya kita belum jelas. Tadi itu, kalau saya itu dia bersatu, selalu saya itu. Siapa? Oke. Oke. Sudah? Sudah. Oh? Oke. Mau ngomong apa tadi? Open. Oh, iya, iya. Eh. Langsung saja, tombol subscribe di bawah berwarna merah di klik. Beri like jika kalian suka video ini. Dan juga komen di bawah untuk referensi saya. Terima kasih. Oke. Dan jika kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah, berarti kalian sudah resmi bergabung sebagai Sobat Jurnal. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jurnal. Kembali lagi bersama saya, Al, dalam my YouTube channel, Al The Journal. Oke. Karena banyak nih yang masih mempertanyakan tentang keberadaan Stalion Barombong di video-video saya sebelumnya. Perkembangan terbaru dari Stalion Barombong seperti apa? Pemerintah sekarang itu sangat optimis untuk melanjutkan proyek ini. Kenapa saya bilang begitu? Buktinya beberapa kali gubernur turun langsung, melihat, meninjau, dan menanyakan langsung seperti apa perkembangannya dan auditnya seperti apa. Kalau dilihat dari laman berita-berita seperti berikut ini. Jika kita mencari di Google. Pembahasan tentang Stalion Barombong ini memang paling banyak perhatiannya di masyarakat Sulawesi Selatan. Terutamanya ya, kita di masyarakat Makassar yang menantikan adanya Stadion yang bertaraf internasional. So, bahkan jika kita mencari kata kunci di Google dengan mencari Stadion Barombong terkini. Nah, ini dia. Nah, di sini ada beberapa nih. Tuh, penyelesaian Barombong. Tuh, Pemprov. Nah, ini juga nih. Pemprov Sousel itu melibatkan Politeknik Negeri Bandung ya. Politeknik Negeri Bandung untuk menyelesaikan, apa, untuk membantu pengaudit atau gimana ya. Membantu audit untuk Stadion Barombong ini gitu. Namun alasan Bapak Gubernur untuk memilih Politeknik Negeri Bandung untuk membantu mengaudit ini itu menurut saya masih ada tiga alasan sih ya. Masih janggal ya. Coba kita lihat video ini. Ini ada video yang beredar di Youtube. Coba kita nonton. Sebenarnya kita harus berpikir positif ya. Tetapi kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan sama. Karena Stadion ini, bayangin saja supporter itu ada yang buat rompet, ada yang terea-terea, ada yang mencak-mencak ya. Nah, kalau tidak sesuai standar, ini kan berbahaya. Makanya kita harus audit fisik. Dan audit fisiknya nggak tanggung. Kita minta Politeknik Bandung. Nah, kita minta Politeknik Bandung audit fisik. Ada tiga hal tadi kenapa Politeknik Bandung diambil. Yang pertama adalah supporter itu banyak dan membawa trompet. Terus yang kedua, supporter teriak-teriak. Dan yang ketiga, mencak-mencak. Kalau supporter bawa trompet dengan fisik gimana ya? Emang suara trompet itu bisa merobohkan fisiknya? Nggak ya, berarti itu nggak masuk ya. Nggak masuk. Terus yang kedua, supporter teriak-teriak. Kalau supporter teriak-teriak itu bisa mengganggu fisik nggak ya? Nggak juga kan? Terea-terea, ah PSM, eh waku PSM. Kayaknya fisiknya ini nggak bermasalah nggak? Nggak ya? Nggak dong. Nah, yang ketiga yang mencak-mencak. Mungkin ini yang dia maksud nih. Pak Gubernur maksudnya ini nih. Mencak-mencak. Mungkin maksudnya mencak-mencak itu lompat-lompat gitu ya. Apalagi kan supporter bola itu yang spiritnya itu yang luar biasa. Ya, mungkin itu. Dan kalau misalnya bersamaan lompat di lantai dua itu, wow, bisa roboh. Kalau misalnya konstruksi bangunannya itu tidak kuat, tidak standar dengan standar nasional yang ditetapkan. Nah, apalagi standar borong-borong ini standarnya internasional loh. Jangan salah. So, ya kalau poin ketiga itu cocok sih. Tapi jangan khawatir. Bapak Gubernur sudah mewanti-wanti kepada masyarakat semua untuk jangan khawatir gitu. Pemerintah provinsi pasti serius menangani ini. Nah, lihat komentar yang ini ya. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat supaya bersabar sedikit. Ya, kita turun bersama ini untuk ada solusi. Yang kita butuh sekarang adalah bagaimana GMTD menyerahkan segera ke Pemprov lahan yang ada di atas stadion ini. Itu yang kita butuhkan. Kalau lahan itu sudah bisa diserahin, berarti tanggung jawab Pemprov untuk menyelesaikan stadion ini. Supaya lebih cepat digunakan oleh masyarakat. Itu. Nah, supaya lebih cepat digunakan oleh masyarakat. Sip, mantap. Percayakan sama pemerintah. Karena ini dilakukan sama Bapak Gubernur gak sembarangan gitu. Dia juga lebih berhati-hati. Kenapa? Ini dari pandangan saya ya. Kenapa dia memilih untuk berhati-hati memberikan perhatian khusus kepada stadion Barombong. Karena stadion Barombong itu, seperti kita tahu, dibangun di era sebelum kepemimpinannya. Kepemimpinan sebelumnya yang melakukannya. Nah, bukan berarti Pak Gubernur ini cuci tangan. Enggak. Maksudnya, kalau misalnya nanti ada masalah di proyek pembangunan itu, maka kita lihat siapa pimpinan saat ini gitu. Dan siapapun itu, ya manusiawi ya. Menurut saya juga manusiawi, ya otomatis saya maunya kerja itu gak ada problem gitu. Misalnya nanti ada masalah, saya gak mau dong. Ini pimpinan, maksudnya ini era saya yang harus bersih. Audit BPKP kemarin memberikan usulan ada dua. Nah, kita lihat komentar dari Kepala Inspektorat Provinsi Solusel, Pak Salim Ayar. Surori Selatan diharapkan menyelesaikan alas hak kepemilikan sebagian tanah atau sebagian lahan di stadion Barombong. Yang kedua, dibutuhkan audit konstruksi secara menyeluruh terhadap bangunan di stadion Barombong. Setelah kedua poin ini diselesaikan, barulah BPKP berharap pemerintah provinsi untuk melanjutkan pembangunan stadion Barombong. Itu hasil dari audit BPKP perwakilan Sulawesi Selatan. Nah, dua hasil BPKP, hasil audit. Yang pertama adalah alas hak dan yang kedua audit fisik. Dan kabar terbaru yang saya buka tadi, ada info tentang perkembangan terbarunya, yaitu pihak GMTD sudah menyerahkan alas hak ke Provinsi Sulawesi Selatan. Otomatis, dua opsi hasil audit temuan itu sudah gugur satu dong, bisa satu lagi. Nah, satu lagi ini proyek fisiknya lagi nih. Nah, kita lihat ke depannya apakah memang akan melibatkan, benar-benar melibatkan dari poloni teknik Bandung atau seperti apa ya. Nah, kita doakan saja pemerintah untuk bisa menyelesaikan secepatnya, sehingga stadion Barombong ini bisa kita gunakan sama-sama guys. Kita lihat beritanya, ini dia beritanya, saya buka dulu. Nah, ini dia beritanya. GMTD resmi serahkan lahan Stadion Barombong ke Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini dia. Tuh, PT Goa Makasar Tourism Development GMTD-TBK resmi menyerahkan lahan seluas 3,35 hektare di Stadion Barombong dan jalan Metro Tanjung Bunga kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini diterbitkan oleh terkini.id. Gubernur Sosial Prof. Nurin Abdullah mengaku sudah berbicara panjang dengan Wakil Ketua Lipo Group James Riyadi mengenai lahan tersebut. Hanya saja di berita ini, komentarnya Pak Gubernur ya, nggak ada komentarnya pihak GMTD sih. Harusnya ada komentar pihak GMTD apakah benar gitu ya. Ya, kalau kita lihat fotonya sih disini benar saling salaman ya. Berarti kayaknya, udah ada deal-deal yang sangat eksklusif ya. Oke. Nah, itu dia guys. Informasi terkini tentang Stadion Barombong. Jadi, buat kalian yang masih bertanya-tanya, bahkan ada yang bilang harus dibongkar aja, jangan dong. Pak Gubernur memang mengaku bahwa kalau memang itu terbukti ada pelanggaran kerudian negara di proyek pembangunan Stadion Barombong ini, maka kita akan bongkar. Bongkar maksudnya dia klarifikasi kembali, dia mengaku bahwa bongkar maksudnya itu direnovasi gitu. Ya, secara Stadion Barombong udah berdiri megah kayak gitu, dirobohkan, ya sangat sayang ya, sangat disayangkan sekali. Kan, ini juga demi masa depan bersepak bolaan di Sulawesi Selatan. Oke, Sobat Jurrah, demikian pembahasan tentang Stadion Barombong. Dan banyak yang mempertanyakan atau banyak komentar di video-video Stadion Barombong saya sebelumnya. Termasuk masalah lapangan, terus masalah pengadaan kursi yang begitu mahal, yang salah sebutnya Ibu Kepala Dinasnya. Terlepas dari itu, mari kita sama-sama berdoa untuk mendukung proyek pembangunan ini. Terima kasih Sobat Jurrah sudah mau bersama saya membahas tentang Stadion Barombong. Ada pun kesalahan atau perseksi saya yang salah, mohon dikoreksi dan mohon dimaafkan juga karena saya tak luput dari salah terkilaf dan dosa. Dan juga buat kalian yang ingin membahas, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa juga, saya ingatkan kembali, subscribe video YouTube channel saya. Supaya sama-sama kita membangun channel ini untuk bisa membahas perkembangan-perkembangan di Sulawesi Selatan juga. Terima kasih, bye-bye, salam the journal.